Shalom sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Di abad 19 sebuah kisah menarik tentang seorang buta peminta-minta Dengan cara memainkan violanya Di depan gerbang jembatan di salah satu kota di Eropa Duduklah seorang peminta-minta Dia tidak dapat melihat dengan jelas atau memang buta sama sekali Dia meletakkan sebuah kaleng di depannya dan berharap ada orang yang lalu lalang Memberinya sedikit atau sepeser uang Ia memainkan violanya yang sudah usang dengan terkesan asal bunyi Tidak ada penghayatannya Ia namanya juga sekedar mencari jiba Suatu hari seorang pria yang berjubah panjang lewat dan memperhatikan Peminta-minta tersebut yang sedang memainkan violanya Tidak ada orang yang lewat mau memperhatikan dan memberi uang sepeser pun Pria tersebut akhirnya datang menghampiri peminta-minta itu Dan ia meminjam violanya yang sudah usang untuk memainkan satu lagu Sebenarnya tahu si peminta-minta itu menolak keras saudara dan berkata demikian Tidak ini adalah hartaku satu-satunya Tidak boleh Tetapi pria tersebut terus membujuknya agar mau meminjamkan violanya Meski hanya untuk sebuah lagu Dengan terpaksasi peminta-minta itu memberikan violanya dan pria Yang berjubah panjang tersebut berbisi kepadanya Demikian Saya akan beri contoh memainkan viola dengan sepenuh hati Dengan tujuan sungguh-sungguh menghayati dan masuk ke dalam lagu itu Bukan sekadar memainkan atau hanya sekadar mencari iba Lalu terburu-buru menyelesaikan lagunya Kemudian dia mulai memainkan sebuah lagu dengan begitu indah dan syahdu Suara viola yang begitu halus, indah Membuat semua orang yang lewat berhenti saudara Mereka mengelilingi si pemain viola dan si peminta-minta tersebut Begitu merdunya dan bagusnya permainan viola si pria itu Membuat semua orang terdiam Kagum, terhanyut oleh gesekan violanya Kerumunan besar semakin banyak Si pengemis buta itu pun terpukau Dan ia pun tak dapat berkata-kata Kaleng yang tadinya kosong kini telah penuh dengan uang Bahkan sampai keluar dari kaleng tersebut Bukan hanya uang recehat Tetapi ada beberapa lembaran dolar yang diberikan kepadanya Melihat penampilan pria itu ternyata tidak cuma satu lagu yang dimainkan Tetapi beberapa lagu dimainkan oleh si pemain viola tersebut Dan akhirnya ia pun harus menyelesaikan permainannya Dan mengembalikan viola itu kepada si peminta-minta itu sambil berkata demikian Terima kasih pak tua sudah mau meminjamkan violanya Lalu pria itu pun berpesan kepadanya begini Sekarang pulanglah dengan uang yang engkau dapat hari ini Belilah bajumu, cukur rambut dan rapikan jenggotmu Mulai besok bermainlah seperti yang aku katakan dan aku contohkan tadi Si peminta-minta dengan berlinang air mata dan gemetar mengucapkan terima kasih pada Tuhan yang budiman Si pria itu tersenyum dan dengan perlahan meninggalkan tempat itu Keesokan harinya peminta-minta itu sudah kembali duduk di tempat yang sama Tetapi sekarang penampilannya berbeda saudara Ia memakai setelan jazz dengan rambut dikuncir Jangkut yang rapi dan dengan bau parfum yang lembut saudara Dia mulai memainkan violanya dengan halus Dengan sepenuh hati Terdengar indah dan siaduh Benar-benar meresapi dan masuk dalam lagunya Lihatlah hanya sebentar saja Orang-orang yang lewat kembali berkerumun menikmati satu dua lagu Sambil memasukkan uang ke dalam kotak yang cukup besar Sekarang tempat uangnya bukan lagi kaleng-kaleng saudara Sejak saat itu hidup peminta-minta yang buta itu pun berubah sangat drastis Sekarang dapat hidup dengan sangat layak Bahkan berkecukupan Dia bukan lagi sebagai peminta-minta Tapi orang menyebutnya seniman jalanan Seniman jalanan yang sangat menghibur banyak orang Yang lewat di gerbang jembatan tersebut Siapa sosok pria berjubah panjang tersebut saudara? Saudara tahu? Peminta-minta itu pun awalnya tidak tahu Ya, orang-orang menyebutnya Mikolo Paganini Dia adalah sang maestro biola dunia Bapak ibu saudara sekalian Ada banyak cara bagi kita Banyak peluang bagi kita untuk menjadi berkat Seperti Paganini Dalam membantu orang lain Untuk berbuat baik Memberkati orang lain Kita bisa melakukannya sesuai bakat dan kemampuan kita Seperti Paganini Dia tidak memberikan uang Tapi dia memberikan edukasi yang sangat baik Dan berharga Kita bisa memberkati orang dengan segenggam tepung Kita bisa memberkati orang dengan sehelai pakaian Kita bisa memberkati orang dengan segelas air minum Dan lain sebagainya Galatia 6 ayat 9-10 berkata demikian Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik Karena apabila sudah datang Waktunya kita akan menuai Jika kita tidak menjadi lemah Karena itu Selama masih ada kesempatan bagi kita Marilah kita berbuat baik kepada semua orang Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman Saudaraku Ada quote berkata demikian Kebahagiaan kita Bukan berapa banyak orang yang mengenal kita Tetapi berapa banyak orang yang hidupnya menjadi bahagia Karena kita So Mari kita membahagiakan sebanyak mungkin orang lain Amin Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Tuhan Untuk kebenaran firman Tuhan hari ini Dimana kami boleh belajar dari Seorang sang maestro biola dunia Untuk menjadi berkat bagi orang lain Menolong orang lain Kiranya kami Tuhan dapat melakukannya Mencontoh, meniru, dan meneladaninya Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!